Sementara itu warga di Klaten, Jawa Tengah saat ini kesulitan mendapatkan stok minyak goreng kemasan. Hanya sejumlah pedagang yang menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp23.000 per liternya. Pasca pemerintah resmi mencabut subsidi minyak goreng kemasan terhitung 15 Maret lalu, warga di Klaten, Jawa Tengah mengaku masih kesulitan mendapatkan stok minyak goreng kemasan. Di pasar tradisional darurat Klaten, Jawa Tengah misalnya, hanya beberapa pedagang yang menjual minyak goreng kemasan. Pedagang mengaku walaupun subsidi minyak sudah dicabut pemerintah, namun para pedagang masih kesulitan mendapatkan minyak goreng kemasan. Menurut para pedagang, sejumlah distributor minyak yang biasa memasok saat ini sudah tidak berani menjual minyak goreng kemasan. Subsidi dihilangkan, tapi minyaknya nggak ada, nggak tahu pada kemana. Walaupun harga naik? Iya. Belum dapat sahabat? Belum. Distributor belum? Belum. Kesulitan mendapatkan minyak goreng kemasan sudah dirasakan warga sejak beberapa pekan terakhir. Nggak ada minyak. Nggak ada. Nggak ada. Terus, ini dapatnya? Dapatnya di pasar. Di pasar. Harga berapa? Dua, tiga. Dua, tiga. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga kebutuhan pokok, termasuk menjaga ketersediaan stok minyak goreng yang menjadi kebutuhan utama sehari-hari warga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari Klaten, Saiful FNDI News melaporkan. Dari Klaten, Saiful FNDI News melaporkan kebutuhan terakhir,